kira-kira jawab apa ya ada saran gak media yang saya punya dan juga direspon oleh lumayan banyak sih dari mulai shot rapis lalu ada teman-teman kesehatan, tenaga sehatan lainnya bahkan klien pasien yang direspon rata-rata ya agak gas lah ya agak pesel gitu loh pernah bilang enak banget kuliahnya susah dibilang kursus kursus dari mana bayangin aja kursus bertahun-tahun dan jawaban-jawaban sejenis rata-rata sih gak setuju nah ternyata sebelum saya buat video ini ada yang nanya lagi pertanyaannya sih beda tipis sih kayaknya gini ini shot rapi ada sekolahnya ya itu ditanyakan oleh seorang dosen loh saya berarti minimum pendidikannya S2 lah ya atau ada lagi juga klien yang nanya kalau mau jadi shot rapi itu shot rapis maksud saya itu harus jadi dokter umum dulu ya dan lainnya sebagainya pertama saya kesel gak ditanya kayak gitu ya iya kesel banget lagi sekolahnya susah lama ditanya kursus maka ditanya sekolahnya dimana emang saya sekolah dimana gitu kalau gak ada sekolahan tapi itu dulu lah dulu waktu olah-olah jadi shot rapis saya hampir 20 tahun jadi shot rapis kalau sekarang sih kayaknya udah gak kesel lagi deh ditanya kayak gitu malah sebenarnya kalau menurut saya itu positif banget bayangin aja kalau misalnya gak ditanya kita gak tau persepsi umum tentang profesi kita itu seperti apa ya kan kalau ditanya berarti kan kita ada kesempatan untuk menjawab kan seperti oh ternyata seperti ini dan saya lihat responnya positif dong positif tuh dari gambaran yang saya berikan jawaban yang saya berikan mereka oh ternyata ada ya bahkan oh bagus juga tuh buat anak saya gitu kan yang udah mulus SMA bagus kan nah oke berhubung ada pertanyaan tersebut ayatnya kan saya harus menjawab kan disini saya juga menerangkan bagaimana untuk menjadi seorang fisioterapis di Indonesia ya oke saya bandingkan dengan apa yang saya lakukan secara total saya baru selesai pendidikan fisioterapis profesi 3 2 1 5 5 6 5 5 6 6 iya karena saya menjalinnya dari mulai D3 pertanyaannya waktu saya masuk saya mau jadi fisioterapis gak enggak lah siapa juga yang mau jadi fisioterapis ya tau juga enggak jadi waktu itu saya mengambil jurusan yang lain lalu orang tua saya menyarankan ambil ini aja jurusan ini gitu kan ya you know lah jurusan yang favorit untuk orang tua Indonesia lalu ambil fisioterapi aja kan ada belajar-belajaran kesehatannya juga gitu kan nanti setahun depan kuliah kesitu ke tempat yang lain akhirnya saya jalanin gitu kan pada semester kedua ternyata orang tua saya masih meninggal dan mengatakan saya oke saya selesaikan aja apakah saya tetap mau di tidak alhamdulillah ya saya menjalannya dengan menurut saya sih lumayan benar gitu kan tetap sekolah tetap kuliah Alhamdulillah ada beasiswa Alhamdulillah juga dengan beraksi yang baik Alhamdulillah bagus dan saya selesai setelah itu gimana ya dalam otak saya masih berpikir saya mau jadi apa ya akhirnya selesai dari mulus itu saya kuliah lagi di syoterapi S1 enggak di FKM FKM UI karena berpikir oke saya mau jadi produksi lain lah tapi dalam masa itu saya sudah bekerja sebagai syoterapis saya jalanin Alhamdulillah lumayan cepat jadi syoterapi itu gampang banget kerjanya pengalaman saya mungkin yang lain-lain sampai terus saya selesaikan alhamdulillah juga baik bagus Alhamdulillah dengan keblout bukan bermaksud sombong tapi menurut saya oh saya bisa oh ini ada kesempatan saya untuk pindah jalur dari yang syoterapi ke tempat lain tapi lama-kelamaan sering ketemu dengan profesor bidang fisioterapi dokter bidang fisioterapi dari luar saya ketemu kok ini amazing ya profesi ini kok ini ada ilmunya mohon maaf bukan merendahkan kok ini ternyata susah challenging banget dari situ saya mau melihat ini menarik profesi ini menarik banget ternyata tidak mudah tapi juga saat dilakukan wow hasilnya wow saya suka bilang kita bermain sulat kita benerin yang tadinya posis seperti ini jadi seperti ini itu kan magic tangan kita bisa bikin magic dan itu bikin saya senang dan ternyata susah dan juga perlu ilmuwan yang sangat luas dan dalam itu satu jadi saya pertama kali berpikir oh ini ada ilmunya mohon maaf itu saya waktu itu oh ini ilmunya keren banget ini challenging banget buat saya untuk belajar jadi mulai tertarik yang kedua ini apa sih yang merasa kita berasa berharga untuk diri kita yaitu saat kita merasa bermanfaat nah ini dia yang paling kalau menurut saya apa namanya triggernya banget menurut saya oke want to become straight rapist gitu kayak karena itu saya merasa apa yang saya lakukan itu bermanfaat untuk orang lain teman-teman bayangin deh ada seorang kepala rumah tangga tidak bisa menghasilkan tidak bisa kerja itu bagaimana kondisi keluarganya kalau orang-orang yang ya maaf the half gitu banyak uang mungkin gak pengaruh ke secara finansial ya tapi secara logis pasti berpengaruh ya suatu hari saya dalam perjalanan pulang hujan naik motor waktu itu ketemu dengan seorang kok duduk di pinggir jalan hujan di bawah pokok akhirnya saya balik lagi pak kenapa ah baru ditanya kayak gitu aja dia udah nangis gitu ternyata dia penderitaan stroke dan kanda kutip dibuang oleh keluarganya bisa lo kayak gitu ternyata jangan sampai kita kejadian orang tua kita atau keluarga kita kejadian seperti itu nah fisioterapi itu sangat berperan untuk itu kita bisa mengumulikan mengembalikan fungsi gerak seseorang sehingga perannya kembali bayangkan oke seperti itu saya merasa saat oke oh ternyata saya bermain itu sangat bernilai saya dan itu dua poin itu saya lihat oke ini bisa jadi pertimbangan sangat bisa jadi pertimbangan untuk saya memutuskan menjadi fisioterapis oke dan saya lihat bukan cuma sekedar profesi cari duit dan sebagainya tapi juga oh ini bisa jalan ke surga kalau lihat ikhlas ya gak ya maaf nih kalau misalnya kita tentu orang dengan pengapang kita dengan skill kita mudah-mudahan itu bisa jalan ke surga ya oke akhirnya saya putuskan oke saya jadi fisioterapis aja deh dan setelah itu baru saya melanjutkan kuliah ke sarjangan oke dari sebar saya oke lah saya mau kuliah sarjangan awalnya saya mau ngambil master bidang yang lain apakah bidang manajemen atau bidang public health untuk kesehatan masyarakat akhirnya saya putuskan oke saya ambil fisioterapi oke saya ambil S1 fisioterapi lulus lulus masih berlanjut iya selanjutnya saya ambil S2 dulu berhubung ya dengan berbagai macam hal saya belum bisa kuliah yang linier kalau dikata S2 fisioterapi tapi saya ngambil S2 fisioterapi di Budayana Bali dan peminatannya adalah fisioterapi itu biasanya ada jadi saya melihat oke ini sementara ini yang mendekati sangat linier adalah disini akhirnya saya putuskan kesana dengan niat tidak di Jakarta saya orang Jakarta Bekasi ya akhirnya saya kuliah di Bali selesai Alhamdulillah selesai belum oh ini belum kelar nih ternyata di Indonesia karena yang namanya profesi itu harus mengikuti kuliah profesi saya selesaikan juga kuliah profesi 3 semester jadilah gelar saya seperti ini bukan soal dengan gelar tapi saya mau menerangkan tentang bagaimana perjalanan Alhamdulillah kalau sekarang sih makin membaik ya kayak belum lama ini saya ketemu klien terus beliau cerita Pak anak saya kan baru SD terus dia cerita untuk pengenalan dia mau jadi usia terapis wah gitu kan kalau buat saya apa ya ya bahagia lah ya bisa memberikan pengaruh yang positif baik untuk profesi ini dan juga untuk orang lain saya kena tanya kenapa kenapa bu kok bisa ngomong gitu anaknya ya karena dia melihat saya yang awalnya tidak bisa ini ini dan sebagainya saya gak bisa ngomong kesusnya sampai akhirnya bisa lagi dan sebagainya mungkin anak saya melihat oh bisa membuhin ya itu bahasanya beliau ya seperti itu oh iya yang saya belum menangin juga tentang pendidikan fisioterapi di Indonesia ya di Indonesia sendiri pendidikan fisioterapi itu berbagai macam Indonesia sendiri pendidikan diplomatik fisioterapi sudah dianggap sebagai fisioterapis jadi kalian bisa di fisioterapis binidikan mulai dari diplomatika ada di M4 juga di POM4 dan sajana profesi kalau di luar mungkin beda-beda lagi definisinya ada yang disebut PTA fisioterapi assistance itu juga growing banget keren-keren saya lihat mereka secara ilmuwan bagus-bagus banget lalu baru ada fisioterapis dan juga ada yang definisinya di PT dokter of fisioterapi makanya ada berapa klien kalau manggil kadang-kadang dok-dok-dok aja gitu dokter saya udah bilang saya bisa terapis oh enggak kalau di luar saya manggilnya seperti itu ya saya terlepas dari itu ya karena tidak pernah mengenalkan diri sebagai profesi lain saya berapa mengenalkan diri sebagai saya bisa terapis dan jujur aja enggak begitu suka kalau disamakan dengan profesi lain apakah itu kesannya lebih tinggal lebih rendah membutuhkan karena itu tapi saya mau emang saya syoterapis seperti itu terima kasih undang-undang ada manfaatnya kurang lebihnya mohon maaf itu jawaban saya jadi panjang tentang pertanyaan enggak kalah sih kursus untuk jadi syoterapis terima kasih ya Assalamualaikum